Selamat menikmati 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 Ya jadi kamu harus cepat-cepat menikah Melati setelah menikah Aku akan pindah kota Kita tidak bisa bersama-sama lagi Melati ayo kita buat janji yuk Kalau misalnya anakku laki-laki Dan anakmu perempuan Kita akan menjodohkan mereka Atau Kalau anak kita sama-sama laki-laki Atau perempuan Kita akan menjadikan mereka saudara Bagaimana melati Bagaimana melati? Iya benar Kalau sama-sama laki-laki atau perempuan Kita akan menjadikannya saudara Tapi kalau berbeda gender Kita akan menjodohkan mereka Ya betul-betul melati Aku setuju Aku juga setuju Ayo kita buat janji Ayo Hei kalian berdua ini Ada apa? Senyum-senyum sendiri Bagi-bagi dong ceritanya Sudah Nanti aku ceritakan deh Tenang saja Melati Aku akan membawa Mawar pergi Maaf ya Kamu jadi sedih Karena melati akan pindah kota Dan tidak bisa bersama-sama kamu lagi Padahal kalian itu bersahabat Sudah seperti saudara Begini saja melati Kalau kamu mau bertemu Mawar Tinggal bilang saja Nanti aku akan kasih tiket pesawat gratis Wah ternyata enak ya Punya suami kaya Tinggal pesan tiket Eh Langsung sampai ke rumah sahabatku Tenang saja Mawar Rizal Aku pasti akan kesana Benar ya melati Kamu janji ya Akan mengunjungi aku Di kotaku yang baru Aku pasti akan mengajakku jalan-jalan Aku pergi dulu ya melati Sampai ketemu lagi Sampai jumpa lagi Mawar Aku pasti akan mengunjungimu Yah aku sedih Mawar sudah pergi Kota ini jadi sepi Melati Aku sangat merindukan sahabatku itu Sudah lima tahun kita tidak bertemu Aku minta maaf Mawar Bahkan hari pernikahan pun Kita tidak sempat untuk menghadirinya Padahal dia itu sudah seperti saudara bagimu Maafkan aku Karena aku sangat sibuk sekali Mawar Benar Rizal Aku merasa bersalah pada melati Tidak bisa mengunjunginya Eh Ini telpon dari suami melati Wah kebetulan sekali Kita lagi membicarakan mereka Eh ternyata mereka menelpon kita Ah benar-benar kalian ini satu hati Iya benar Baru saja kita omongin Ayo cepat diangkat Aku sudah kangen nih sama melati Jangan lupa ya di speaker Biar aku bisa mendengarnya Iya akan aku speaker Halo Rizal Ada apa Anwar Kamu kenapa Melati Ada apa dengan melati Dia 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 kecelakaan Apa Kecelakaan Bagaimana keadaannya Dia telah meninggalkan kita semua Apa Itu tidak mungkin Melati Kenapa Kenapa cepat sekali kamu pergi Yang sabar ya mawar Kamu harus tabah dengan kepergian melati Rizal Aku merasa bersalah Tidak berada di sisi melati Padahal dia adalah sahabatku Melati Padahal aku ingin menemuimu Kenapa kemalangan ini menimpamu melati Aku merasa bersalah Karena telah memisahkan kamu dengan melati Maafkan aku mawar Sepuluh tahun Semenjak kepergian melati Akhirnya Anak-anakku sudah besar Aku mempunyai Dua orang anak laki-laki Ibu Aku mau berangkat sekolah dulu Kamu sudah sarapan belum Sudah dong bu Tenang saja Kak Sultan Tunggu aku Aku ikut barang sama kakak Ya sudah Ayo cepat Nanti kakak telat lagi Kakak ini mudah terhadap Pinter dan tampan Rumah sebesar ini Rasanya sepi sekali Andai saja aku punya anak perempuan Pasti asik deh Ke dasar anak laki-laki Semuanya cuek sama ibunya Aku kesepian Ada apa mawar? Dari tadi kamu ngomel-ngomel sendiri saja Aku kesepian risal Kalian semua sibuk dengan urusan masing-masing Oh soal itu lagi Ya sudah aku berangkat dulu ya Aku ada meeting nih Meeting aja terus alasan klasik Ya namanya juga bos Harus bisa kasih contoh dong Sama anak buahnya Iya sudah Sudah aku mengerti Ulangnya jangan malam-malam ya Tiba-tiba aku teringat melatih Andai melatih masih hidup Aku pasti bisa jalan-jalan berdua bareng dia Oh iya Dulu aku pernah berjanji pada melatih Kalau punya anak Akan kita jodohkan Kalau tidak salah Melatih itu Punya anak perempuan Iya benar sekali Aku harus menepati janjiku pada melatih Kalau Sultan dan anaknya melatih aku jodohkan Rumah ini pasti tidak akan sepi lagi Kalau begitu Aku harus menyewa detektif Untuk mencari keberadaan anak melatih Seperti biasa Cewek-cewek itu terkabung kagum melihatku Hah maklumlah Anak cerdas dan ganteng mau lewat Hei kamu lihat Dia keren sekali Tampai lagi Aku dengar Dia itu calon ketua OSIS loh Pantas sajalah jadi ketua OSIS Anaknya jenius AQ-nya di atas rata-rata Dia memang anak yang hebat Tapi sayang Dia itu sangat dingin sama cewek Sombong Tapi ganteng Dan pintar sih Hei Lihat itu si Sultan Makin lama Dia makin berkilau saja Aku jadi tidak tahan melihatnya Jadi pengen pinsan rasanya Apa? Kamu masih mengejar dia? Mending cari saja yang lain Dia itu sangat dingin pada cewek Tidak mungkinlah dia menengok kamu Ah mentang-mentang dia pintar Agak-agak sama gitu Iya cantik kah Kamu kan cantik dan kaya Pasti banyak yang ngantri di belakang Memang benar Tapi kalau aku tidak bisa menaklukkan dia Harga diriku sebagai cewek terhebat disini Bisa jatuh Terus senjatamu apa? Kamu bahkan tidak bisa melihat kelemahannya Dia itu ganteng Sangat pintar dan cool Eh maksudnya dingin Bukan cool-cool kukas Kamu bahkan tidak dilirik tuh sama dia Ah sudah kita lihat saja nanti Ayo cabut geng Aduh aku terlambat Kelas F mana ya? Eh tunggu dulu Aku tanya cowok itu saja Hei kakak Kakak tunggu Eh kayaknya ada yang memanggil aku Siapa itu yang memanggil kakak-kakak? Memangnya aku ini kakaknya Hei kamu Apa kamu yang panggil aku? Kamu panggil apa tadi aku? Kakak? Kamu panggil kakak? Memangnya aku ini kakakmu Aduh maaf Biasanya saya kalau tidak tahu nama Manggil kakak saja Itu adalah panggilan yang sopan Atau mungkin kamu suka dipanggil abang atau mas gitu Enak saja kamu ngomong Sepertinya aku baru melihat kamu Kamu murid baru ya Pantas saja tidak kenal dengan aku Aku ini calon ketua OSIS Jadi jangan panggil aku kakak lagi ya Eh iya Maaf ya kakak Aduh kakak lagi Maaf ya abang Eh bukan abang Eh mas Maaf ya mas ya Aduh apa ya Aduh aku gak tahu namanya panggil apa ya Aku mau nanya kelas F itu dimana Oh ternyata Anak kelas F Eh pantas saja Otaknya tidak dipakai Tuh lihat tulisan besar sekali Di ujung sana Makanya lain kali Kalau punya mata itu dipakai dong Ih sombong banget Jangan menghina saya ya Biar kata otak ini lemot Tapi aku masih punya harga diri Awas saja ya kamu Apa hebatnya sih kamu Aku pasti bisa mengalahkan kamu Baru juga calon ketua OSIS Udah berlagu Walaupun aku murid baru Lihat saja nanti Aku akan menjadi pengurus OSIS juga Pasti kita akan sering bertemu Dan kamu harus berlutut Minta maaf padaku Dasar laki-laki sombong Hahaha Sampai kiamat pun Tidak akan mungkin terjadi Dasar otak burung Ih benci 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 Aku sama cowok itu Baru kali ini aku ketemu cowok Sejotek dia Kelas berapa sih itu Sombong sekali Walaupun dia itu ganteng Baru juga calon ketua OSIS Udah sombong Gak bakalan deh Aku pilih kamu Udah Sampai Sampai Sampai